Yang kami hormati Pak Kevin dan beberapa pembicara sekalian dan saya hadirin. Terima kasih atas undangannya kepada kami. Pembicaraan terakhir ini enggak enak bahkan ya, karena kalau terlambat yang disalahin yang pembicaraan terakhir kelamaan katanya ya. Jadi saya mohon izin mungkin kalau kelamaan tolong diingatkan dan kelihatannya akan lebih dari jam 12 jadi agak sedikit mundur makan siangnya. Yang punya sakit maaf mohon maaf agak mundur. Kemudian bicara mengenai inovasi, saya suka melihat katanya justru Indonesia itu kreatif sekali. Tadi angka-angka di Bycraft juga kelihatan ya. Dan katanya yang menciptakan touchscreen itu justru orang Indonesia, yaitu warung Tegal. Ya betul ya, karena kalau warung Tegal kalau kita mau beli kan pencet-pencet gitu ya. Yang ini Pak, ini ada tempenya, ada tahunya dan seterusnya. Jadi touchscreen itu inspirasinya dari Indonesia katanya. Hebat sekali orang Indonesia ini ya. Kemudian tadi Pak Rudi Antara juga menyampaikan masalah AI. Saya tuh kadang-kadang berpikir begini ya. Artificial intelligence kenapa tidak diterapkan di warung Padang bahkan ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita ke warung Padang begitu masuk, kita langsung disajikan makanan banyak sekali di meja kita kan. Kenapa tidak kita katakanlah begitu masuk setelah makan kita bayar, ada rekaman wajah kita dan langsung terkonek dengan bil kita. Sehingga pada saat nanti kita datang ke warung Padang itu, bisa ada face recognition. Kemudian kita akan ketahuan bahwa terakhir Bapak makan ini, ini, ini. Sehingga yang disajikan hanya itu saja sementara gitu ya. Itu pakai artificial intelligence. Saya kira mungkin ini terobosan yang bisa dilakukan karena sudah tidak mahal alat-alatnya mungkin yang ada dan sangat visible di UMKM. Jadi warung Padang bisa lebih canggih dengan artificial intelligence begitu ya. Kemudian yang terakhir yang saya ingin ceritakan bukan secara jerikan, saya sorotin disini adalah kita bicara milenial dari tadi. Tapi di ruangan ini tidak ada milenial sama sekali. Yang ada adalah angkatan saya di atas saya dan sedikit di bawah saya barangkali. Jadi kemana nih milenialnya? Kita bicarakan siapa? Ternyata kita berbicarakan orang lain di luar sana. Oke, enggak apa-apa. Baik, saya izin-izin berdiri. Jadi ada satu lagi tadi 4S yang disampaikan oleh UOB. Saya berdasarkan apa yang saya amati, milenial itu selain 4S ada juga beberapa alasan atau gaya hidup. Jadi milenial itu membeli barang itu biasanya add discount, add influence, dan satu lagi add review katanya begitu. Dia membeli barang bukan karena butuh, tapi karena diskon. Jadi lebih baik dia menyesal karena membeli barang daripada dia menyesal karena tidak sempat beli barang diskon. Kalau kita yang tua-tua saya terutama, kalau Bapak Ibu mungkin masih junior gitu ya. Kalau saya lebih tua gitu ya. Kalau saya beli barang mesti saya tahu dulu untuk apa baru saya beli. Sementara kalau yang minimal nggak seperti itu. Dia membeli dulu baru mikir buat apa barang ini saya beli gitu ya. Kemudian add influence, kawan-kawannya dengan Instagram dan sebagainya ada di sana yang bagus, traveloka kemudian dan seterusnya, pergilah ke sana tanpa ada uang. Akhirnya kemudian pakai paylaternya beli-beli tadi ya. Kemudian yang terakhir add review. Mereka selalu membeli sesuatu yang reviewnya bagus. Oleh karena itu saya kira kalau kita ingin laku barang kita masuk ke dalam digital platform, harus ada fasilitas review. Kalau ada review yang jelek langsung jatuh. Itu kemudian tidak laku. Saya kira mungkin ini sekali lagi kita membicarakan orang lain yang ada di sana, bukan kita karena kita di sini tidak ada milenial gitu. Tapi itu adalah fenomena yang nyata. Bayangkan kalau ini terjadi di sektor jasa keuangan. Bahaya sekali kan. Karena apa? Sektor jasa keuangan tadi sebutkan oleh Pak Arudia antara juga, sektor jasa keuangan adalah sesuatu yang highly regulated. Sesuatu yang punya impact, sesuatu yang eksesnya itu sangat serius. Kalau kita eksesif terhadap loan sebagai contoh, kita kelebihan hutang atau over leverage, bisa dibayangkan impactnya kepada income kita. Income kita kemudian bermasalah, lalu bermasalah rumah tangga kita dan seterusnya. Oleh karena itu OJK sangat-sangat memperhatikan kemajuan yang ada di market dan melihat pola konsumsi dari milenialis ini. Untuk itulah kemudian kita membuat rambu-rambu aturan supaya tidak terjadi ekses negatif. Apalagi terus terang saja, karena layan jasa keuangan yang diberikan secara digital ini sangat murah. Dan bisa menyentuh satu level yang tadi disebutkan oleh Pak Enrico, underserved market. Siapa di sana? Tadi ada datanya adalah ternyata yang low educated dan low income. Kalau sudah masuk ke situ dan kemudian salah menggunakan, pasti eksesnya akan jauh lebih berat dibandingkan dengan apabila kita masuk market yang kelas menengah. Untuk itulah saya kira mungkin betul-betul ini menjadi kewajiban kita bersama tidak hanya OJK, untuk mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati dengan menggunakan jasa keuangan. Di balik kemudahan, pasti ada risiko. Di balik teknologi yang canggih, pasti ada risiko. Literatur di cyber security atau internet security bilang bahwa internet merubah hidup kita. Tapi tidak ada pilihan lain apakah kita kemudian lari dari internet, tidak bisa. Apa yang kita bisa lakukan adalah menjaga diri sendiri, menjaga keluarga kita, supaya tetap aman dalam menggunakan transaksi melalui internet. Baik mungkin kita lihat di slide berikutnya. Slide pertama ini hanya sebuah gambaran bahwa ada inovasi, ada risiko. Kita sudah lihat tadi bagaimana caranya kita menyeimbangkan antara itu. Sekali lagi, otoritas tidak akan menghambat risiko. Kita sekarang sudah lebih pro terhadap inovasi. Oleh karena itulah kita membuat aturan yang light touch and safe harbor sesuai dengan arahan dari Pak Jokowi kemarin di Bali. Jadi pendekatan kita berbeda sekali antara menghadapi UOB sebagai bank dengan menghadapi startup atau perusahaan rintisan. Mereka akan kita handle with care, kita coba timang, kita coba bina, kita coba lihat. Yang jelas harus tetap memperhatikan prinsip melindungi kepentingan konsumen dan tentu saja memproteksi data konsumen. Itu yang menjadi landasan bagaimana sebuah startup itu bisa berjualan di pasar keuangan Indonesia. Dan yang jelas kami sudah secara tegas meminta semua inovator untuk mencatatkan diri, mendaftar berizin di OJK. Atau mungkin di otoritas lainnya tentu saja. Karena kalau tidak kita akan menyatakan mereka sebagai ilegal. Konsekuensinya adalah pasti kita bekerja sama dengan Kominfo, kita akan turunkan aplikasi itu sehingga kita batasi mereka untuk tidak memberikan layanan jasa keuangan di masyarakat. Kenapa begitu? Karena secara logika saja sudah bisa lihat bahwa kita OJK hanya bisa memberi sanksi kepada pihak yang kita beri izin. Kalau pihak itu tidak ada izin ya bagaimana kita memiliki tangan untuk memberi sanksi kepada mereka? Tentu saya tidak bisa. Oleh karena itulah kita mencoba untuk mewajibkan seluruh inovator agar berhubungan dengan kita pada saat pertama kali sebelum mereka terjun di pasar. Kemudian kita lihat ada tadi sudah disebutkan mengenai ada literasi, ada inklusen, sudah saya jelaskan dia menyentuh level yang paling bawah. Manfaatnya jelas, dulu orang harus kaya dulu untuk investasi, sekarang dengan teknologi digital hanya dengan uang 10 ribu, hanya uang dengan sangat kecil bisa investasi di dalam reksadana. Saya kira terobosan memberikan investment opportunity kepada semua orang. Sudah jelas manfaatnya luar biasa tapi kembali kepada asumsi bahwa semua yang masuk ke dalam. Platform internet adalah orang yang sudah memahami risikonya. Ini yang kemudian menjadi PR kita bersama untuk selalu memberikan kehati-hatian dan rambu-rambu. Next. Berikutnya saya kira mungkin kita skip aja ini adalah inovasi, sudah sangat berlangsung sejak lama, bahkan di seluruh perbankan tahun 1918 sudah dilakukan. Kemudian ini perkembangan fintech di Indonesia langsung saja karena waktunya cukup sempit. Peer-to-peer lending bisa dilihat. Perkembangannya luar biasa, baru diperkenalkan akhir 2016 atau mungkin di 2017, sekarang sudah 44 triliun kurang lebih. Growth-nya luar biasa. Kita lihat berapa sih jumlah borrowersnya 9,7, berapa sih investornya 400 sampai 500 ribu. Bisa dilihat ya, artinya growth-nya ini luar biasa dan saya kira karena ini memang menjadi sebuah kebutuhan yang ada di masyarakat. Sekali lagi inovasi didrive dari kebutuhan. Tanpa ada kebutuhan pasti inovasi tidak akan hadir. Dan tentu saja yang harus kita lakukan adalah bagaimana meminimalisasi dampak yang ada dari transaksi ini. Next, ini adalah sebuah ekosistem yang jauh lebih luas. Tadi Pak Emil menyampaikan equity crowdfunding ada di Jawa Timur. Padahal kalau kita lihat, opportunity-nya jauh lebih besar. P2 planning sudah ada, equity crowdfunding sudah ada, tapi yang lain kita bisa lihat ada agregator, ada financial planner, ada blockchain, ada credit scoring banyak sekali. Kita bisa lihat di sini bahwa bagaimana sekarang masyarakat jauh lebih pintar dalam mengkonsumsi layanan jasa keuangan. Saya sebagai contoh akan membeli asuransi mobil. Dulu sebelum ada platform agregator atau mungkin apapun namanya, saya harus bertemu dengan agen asuransi satu. Itu pun hanya menjual satu produk saja. Kalau saya ingin membandingkan windows shopping, saya harus kontak orang lain lagi agen. Dan belum tentu itu pun ketemu. Tapi dengan cara platform yang mudah, kita masuk, memasukkan nama kita, kemudian memasukkan jenis kendaraan kita, apa saja yang ingin kita cover, tahun berapa kendaraannya, kita klik langsung keluar. Produk-produk yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi saya kira ini jelas, customer menjadi lebih pintar karena dia bisa memilih, belum tentu dia memilih yang paling murah. Dia bisa memilih yang paling sesuai dengan keinginan dia dan kebutuhan dia. Itu baru dari segi membeli produk layanan jasa keuangan. Sekarang kalau kita bicara financial planner sebagai contoh, dulu saya waktu pertama kali mendapatkan gaji pertama, tidak tahu harus saya apakan uang ini. Tapi dengan adanya platform yang namanya financial planner, saya akan bisa memasukkan nama, kemudian income, lalu dream saya apa, ingin memiliki rumah dalam waktu lima tahun lagi, sebagai contoh dengan harga rumah sekian. Itu kemudian dengan algoritma dan AI, akan bisa ditentukan polanya. Jadi akan ada advice kepada saya, disebutkan Anda harus saving berapa setiap bulan. Anda harus invest berapa setiap bulan. Kemudian investasi Anda harus sekian persen supaya bisa mengejar target pembelian rumah tersebut. Jadi saya kira ini sekali lagi membantu mencerdaskan ya. Tanpa ada ini, mungkin selama ini ya saya juga dulu sebagai yang earner ya tidak tahu apa-apa, tadi disebutkan istilahnya apa tuh, help me atau apa ya oleh BYUB. Saya kira sekarang sudah lebih cerdas orang, sudah lebih mudah. Banyak saya kira mungkin contoh-contoh lain bahkan robot advisor, seseorang yang biasa trading di beberapa market, dengan mudah sekarang ditinggal tidur selesai, lalu kemudian biar robot itu akan bekerja untuk sang investor. Kemudian masih banyak lagi, jadi kami bangga terus terang saja dengan adanya POJK 13 tahun 2018, bermunculanlah mode-mode bisnis yang sangat-sangat baik di masyarakat. Kembali ke tadi, bahwa kami mengharapkan bahwa inovasi yang ada di market adalah bertanggung jawab dan memberikan manfaat, tentu saja kita tidak bisa ceroboh, tidak bisa gegabah, oleh karena itu kita membuat mekanisme yang namanya regulatory sandbox. Kami memiliki Infinity, fintech center yang kebetulan diresmikan oleh Pak Rho di antara waktu itu, setahun yang lalu kebetulan, dan disitulah tempat kami berbicara dengan industri. Dulu pendekatan kami adalah hitam dan putih, apabila Anda tidak putih, Anda masih hitam, silakan Anda keluar dari ruangan, tapi sekarang tidak begitu. Kita akan mendengar apa proposalnya, apa sistemnya, apa mekanismenya, setelah kita dengar, kita evaluasi, kita masukkan ke dalam sandbox, dan apabila lulus dari situ, tidak tertutup kemungkinan akan ada peraturan baru bahkan kita bisa ciptakan, luar biasa. Saya kira kita sekarang sudah sangat akomodatif dan open-minded terhadap inovasi. Mudah-mudahan ini bisa tetap menjamin tumbuhnya ekosistem inovasi di Indonesia, supaya kembali kita harapkan adalah masyarakatlah yang mendapatkan manfaat. Next. Patriono, bisa segera disimpulkan Patriono waktunya. Ini adalah angka, jadi sekarang sudah ada 34 ditambah 28, jadi saya kira, maaf, ada yang masuk itu sekitar 47 ya kurang lebih ya, yang masuk ke dalam kita. Inilah yang statistik, sehingga kita harapkan tahun depan bisa lebih daripada 100 inovator yang ada di market. Next, saya kira mungkin ini terakhir dari kami, kami selalu ada di market, kami selalu mendengar, willing to listen, willing to hear, apapun yang Anda sampaikan kepada kami. Kami akan mencoba untuk memberikan masukan dan mengarahkan supaya inovasi itu tetap memberikan manfaat tanpa ada pelanggaran peraturan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya dan tentu saja mudah-mudahan pasar keuangan kita menjadi lebih baik dengan digitalisasi. Mohon maaf kalau tidak berkenan, Assalamualaikum Wr. Wb.